Kami belum mengerti yang dimaksud dengan lonjakan tersebut itu lonjakan apa, yang jelas Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu adalah berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU, Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut. Kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang signifikan menuai komentar miring dari berbagai pihak, merespons hal ini Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali meminta agar semua pihak tidak menyampaikan pernyataan tendensius dalam menyikapinya. Hal ini disampaikan oleh Grace dalam keterangannya pada Sabtu 2 Maret 2024. Menurut Grace, penambahan ataupun pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal yang wajar. Dikatakan oleh Grace, hal yang tidak wajar adalah ketika ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut. Tanya itu Grace meyakini suara PSI masih berpotensi meningkat. Pasalnya hingga kini masih ada 70 juta suara yang belum dihitung. Terlebih, suara-suara tersebut berasal dari basis pendukung Presiden Joko Widodo yang diakini Grace mendukung PSI. Menurut Grace, perbedaan hasil Quick Count dengan rekapitulasi KPURI juga terjadi pada partai-partai lain. Grace mencontohkan proyek suara PKB dan Partai Gelora versi Quick Count dan rekapitulasi suara KPURI. Ia pun merasa heran mengapa hanya PSI yang mendapatkan sorotan dari publik. Grace lantas meminta semua pihak agar bersikap adil dan proporsional. Untuk diketahui berdasarkan hasil Quick Count dari Lead Bank Kompas misalnya, PSI hanya mendapat 2,81%. Sedangkan dari hasil Real Count KPURI, Sabtu-2 Maret 2024 pukul 18 WIB, suara PSI mencapai 3,13%. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.